Selamat datang kembali Bapak-Ibu sekalian di video webinar pagi hari ini, hari Rabu 18 Oktober 2017. Dipandu kembali sama saya, Yudha Antony, dan rekan saya. Saya Dwi Prisetyawati. Seperti biasa, saya ingin memastikan apakah suara terdengar dengan jelas oleh Bapak-Ibu sekalian. Oke, terima kasih Bapak Robertus. Kita langsung masuk saja ke market driver pagi hari ini. Untuk pagi hari ini, kami memperkirakan YSG akan bergerak baris dengan rentang di 5904 hingga 5983. Untuk market driver hari ini, ini terkait dengan Kongres ke-19 di Cina. Yang masih ditunggu ekspektasinya terhadap pemerintahan Presiden Xi Jinping. Dan investor masih menunggu mengenai reform atau pembaikan dari sisi ekonomik maupun keuangannya. Lalu spekulasi dari Trump sebagai nantinya pengganti Janet Yellen. Ini salah satu kandidat terkuatnya, ini ekonomis dari Universiti Stanford. John Taylor yang dipercayai lebih hawkis dari Yellen. Dan diekspektasikan ini akan dimulai diumumkan atau diperkenalkan di bulan November nanti. Selanjutnya, ini masih dari kebijakan Bank Sentral Eropa. Ini masih ditunggu juga salah satunya dari Pidato Mario Draghi. Dan untuk hari ini, Singapura dan pasar Malaysia ini tutup karena hari libur. Untuk yang pertama dari market news, ini yang pertama dari daya, duta inti daya. Ini akan menerbitkan 334, maksud saya 343 juta jumlah saham yang beredar. Ini melalui skama rate isu di mana nantinya harganya 192,42 rupiah per share-nya atau target dana yang nantinya ditargetkan untuk didapat ini sebesar 66 miliar rupiah. Selanjutnya ini Indi, Indica Energy. Ini berencana dari akuisisi Kideko-nya. Ini berjalan bisa dikatakan cukup mulus karena 97,1 persen pemegang obligasi senilai 500 juta USD yang jatuh tempoh 2023 ini menyetujui mengenai permintaan dari Indi ini sendiri. Dari persetujuan ini, Indi mendapatkan kompensasi yang nantinya 5 USD dari 1.000 global bond tersebut. Ini nantinya dapat kompensasi dari Indi, maksud saya. Lalu selanjutnya Fren. Fren ini berencana private placement melalui skema OEK3. Maksimumnya ini 15 triliun rupiah dengan merebitkan 4 series. Nantinya dari sini ini dipercaya dapat memperbaiki rasio keuangan dan hutang serta ekuitas dari perusahaan. Yang terakhir LRNA. Ini revenue-nya dicatatkan menurun 14,8 persen secara year on year pada Versalve 2017 semenjadi 51,49 miliar rupiah dan mencatatkan untuk net loss-nya atau rugi ini mencatatkannya 17,66 miliar rupiah pada Versalve 2017. Ya, kemarin juga masih mencatatkan foreign flow ya. Sorry ya, foreign flow-nya masih mencatatkan net sell sekitar 951 miliar ya. di pasar reguler ini juga mungkin dipicu sama lelang SBN dari MNQ. Lelangnya memang masih cukup sukses ya. Seperti incoming gold-nya dengan bid-nya recovery itu sekitar 1,5. Total incoming bid-nya sekitar 33 triliun. Yang dimenangkan 22 triliun. Jadi memang demand-nya masih cukup besar, terutama dari asing ya. Untuk pasar obligasi di Indonesia. Untuk technical recommendation pertama, pada pagi hari ini ada Astra. Short term trend-nya uptrend, medium trend-nya sideways. Bisa buy on weakness di kisaran 8.000 sampai 8.100. Dengan target price pertama 8.350. Target price keduanya ada di level 8.550. Stop loss di kamien jantuh level 7.800. Yang kedua ada jasa marga. Short term trend-nya itu uptrend. Medium trend-nya itu bullish. Bisa buy on weakness di kisaran 6.075 sampai 6.200. Dengan target price di kisaran 6.475. Stop loss di kamien jantuh level 5.525. Lalu ada Unilever, short term trend-nya masih sideways, tapi medium trend-nya bullish ya. Bisa trading buy di kisaran 49.800 dengan target price di 50.600. Stop loss jika menyentuh level 48.800. Demikian untuk webinar pada pagi hari ini. Jika ada pertanyaan bisa langsung ditulis di question box. Kita masuk ke Q&A. Ya, pertanyaan pertama dari Bapak Andri, ERA. Ya, ini memang ERA stochastic-nya menunjukkan momentum ya. Momentum uptrend untuk short term trend-nya. Kalau kita lihat EMA 5-nya sudah berhasil breakout dari EMA 20. Untuk entry point mungkin bisa tunggu di support pertama itu di 8.40. Jadi jangan terlalu masuk di closing price kemarin ya. Closing price-nya di 8.65 itu cukup tinggi. Jadi mungkin bisa tunggu di support pertama di EMA 20-nya di 8.40. Ini resistance pertamanya itu ada di kisaran 9.05 sampai 9.100 untuk ERA. Lalu untuk Bapak Sesario, BSD, dan Pak Wun. Ya, ini BSD baru rebound ya 2 hari yang lalu. Kalau misalnya belum punya barang untuk entry point mungkin bisa tunggu di kisaran 1.765. Resistance pertamanya itu kemarin dia break EMA 20-nya ya. Sekarang resistance pertamanya itu ada di kisaran 17.95. Jadi kalau misalnya masuk juga masih belum terlalu besar ya gap-nya. Jadi kalau misalnya mau masuk juga sebaiknya jangan masuk langsung semuanya gitu ya. Perlahan-lahan dulu di 17.65 mungkin bisa averaging down sampai 17.45. Ini juga kita masih nunggu EMA 5-nya bisa berhasil reversal ke EMA 20 enggak. Kalau masih di bawah terus pergerakannya kemungkinan sideways direntan kisaran 17.50 sampai 17.80. Kalau misalnya ini EMA 5-nya bisa break EMA 20 mungkin baru bisa menembus level 1.800 ke atas. Pakuon. Ya ini kalau Pakuon untuk entry point-nya mungkin bisa tunggu di kisaran 6.10 ya. 6.10 sampai 6.05. Kita lihat juga memang pergerakannya rentannya di kisaran 600 sampai 6.30 ya. Jadi memang cocok untuk swing trading harian asal entry point-nya tepat. Jadi entry point-nya memang harus ambil yang aman di kisaran 6.05 ya. Mungkin lebih tepatnya 6.10 sampai 6.05. Itu resistance pertamanya sekarang ada di 6.40. Kemarin 6.35 dia break. Sekarang jadi yang barunya di 6.40. Tapi ini juga kita masih menunggu sama seperti BSD apakah EMA 5-nya bisa berhasil break out dari EMA 20-nya. Jika misalnya break out ini bisa berlanjut sampai menguji resistance tadi 6.40 dan bisa berlanjut sampai 6.50 ke atas. Jadi mungkin entry point 6.05 kalau misalnya ada koreksi yang berlanjut bisa sampai 5.90-5.95 jadi bisa averaging out sampai level tersebut ya. Ini pertanyaan selanjutnya Ibu Vivi PTRO dan KBLI. untuk PTRO kalau misalnya Ibu sudah punya ini mungkin bisa di hold terlebih dahulu Bu karena kemarin maksud saya 2 hari yang lalu mencoba menembus upper band-nya ini tidak tertembus dan bergeraknya cukup terbatas di sini. Kalau misalnya Ibu sudah punya bisa di hold sampai ke 13.35 hingga 13.50 ya Bu. Tapi kalau misalnya belum punya ini bisa tunggu di 12.20 hingga 12.25 karena misalnya kita lihat dari sisi stokasi sudah mulai sempit di sini dan lebih peluang besar untuk menentuk dead cross-nya di sini Bu. Jadi cukup berhati-hati karena kita tidak tahu ini memang sudah paling atasnya dan akan universal atau memang bisa berlanjut ke atas. Tapi kalau misalkan memang ini tertembus di upper band-nya Bu di 13.50 bisa coba di hold kembali sampai ke 13.90-nya Bu untuk PTRO. Selanjutnya KBLI. Untuk KBLI ini sendiri juga baru membentuk, belum lama ini membentuk dead cross-nya dan masih peluang cukup besar untuk kembali turun Bu terlebih dahulu. Ini kalau misalnya Bu belum punya, ini bisa tunggu Bu, bisa coba masuk di 4.30-nya. Nanti support kedua ada di 4.10-nya resisten paling dekat. Ini sampai ke 4.65 untuk KBLI karena di sini baru mulai dead cross-nya, jadi kecenderungan untuk turun terlebih dahulu ini masih cukup besar Bu KBLI. Ini untuk Bapak Agustinus mengenai fundamental dan teknikal untuk AGI. Selanjutnya BNGA. Mungkin saya bahas terlebih dahulu Pak untuk teknikal-nya, AGI-nya. Ini AGI cukup downtrend Pak dan ini secara lumayan panjang Pak downtrend-nya untuk AGI dan ini spek volume juga sangat berpengaruh Pak pergerakan saham ini. Kalau misalkan kita lihat di pergerakan jangka pendek ini, ini paling bottom Pak di harga kemarin itu paling bottom di sini. Dan kita tidak tahu Pak ini akan meneruskan terlebih dahulu sampai ke lower di 5.25 hingga 5.30-nya atau tidak. Jadi kalau misalkan AGI untuk masuk saat ini, Bapak bisa tunggu ada sedikit sinyal pembalikan arah baru coba ikut masuk Pak. Ini bisa ke 5.90 terlebih dahulu Pak kalau misalkan memang tembus 5.90 bisa coba ikut masuk. Resisten paling dekatnya ini ada di 6.30 hingga ke 6.45-nya Pak untuk AGI. Dan untuk AGI ini sendiri, ini belum lama IPO Pak di tahun 2016 lalu, dia memang untuk kuartal 2-nya masih cukup positif. Revenue-nya masih dicatatkan 627,4 miliar dan untuk secara PII ini bisa Pak 65,41 kali, PPP-nya masih 0,87 Pak. Tapi kalau misalkan kita lihat, belum lama ini dia nerbitin obligasi untuk membayar hutang obligasi yang sebelumnya sudah diterbitkan Pak. Jadi untuk saat ini, masih revenue-nya secara kuartalan memang masih positif. Tapi karena dia punya hutang, ini juga berhati-hati untuk saham-saham seperti ini. Jadi, mungkin secara ringkas belum terlalu solid Pak untuk laporan keuangan AGI ini sendiri. Selanjutnya, BNGA. Ini BNGA, sejarah technical masih cukup berpotensi Pak untuk melanjutkan penguatannya. Ini kalau misalkan Bapak sudah punya, ini bisa di-hold terlebih dahulu, resisten paling dekatnya ada di sampai 1280 untuk BNGA-nya. Kalau misalkan belum punya, bisa coba Pak tidak secara agresif. Ini kembali resistennya 1280, apabila memang tertembus, ini bisa sampai ke 1300-nya Pak, ini paling dekat. Tapi kalau misalkan ini nanti koreksi, ini cukup dekat Pak di 1205-nya, bisa coba akumulasi kembali di BNGA ini. Ini adalah pertanyaan Bapak Aju Sungkau, CMPP. Ini support pertamanya ada di kisaran 970 ya. Jika belum punya barang, mungkin bisa tunggu di level support tersebut, bantung yang triomboinnya. Kalau kita lihat juga stop lastiknya masih di atas, dan baru mau left cross nih, tampaknya. Jadi, sebaiknya jangan masuk sekarang dulu ya, kalau misalnya belum punya barang. Nah, bisa nunggu di support pertama, di 970, lalu averaging down sampai MA50-nya di 805-810. Kalau kita lihat juga, ini pergerakannya memang, kalau misalnya ada koreksi, bisa koreksinya sampai ke MA50-nya ini ya. Dan MA50-nya ini juga udah mau ngelewatin MA20-nya ke bawah, jadi masih mau masuk dalam fase bearish untuk short-term trend-nya. Jadi, kembali, dari saya bilang, kalau untuk entry point, bisa pakai averaging down, di support pertama, lalu support kedua. Resistance terdekat itu sekarang di 1.285. Ya, untuk pertanyaan Bapak Rahma, Pegas, BBTN, dan WIKA. Ya, untuk Pegas, sekarang, ini short-term trend-nya masih dalam fase uptrend ya, karena MA5-nya masih baru breakout dari MA20. Tapi, untuk entry point, kembali bisa sabar dia MA20-nya ini di kisaran 1.535-1.530. Ini juga kemarin dia baru def-cross, jadi koreksi berpeluang tinggi untuk berlanjut sampai menguji MA20-nya ini. Kalau misalnya break, bisa berlanjut sampai kisaran 1.410-1.415. Jadi, untuk entry point, sebaiknya bisa tunggu di MA20-nya, lalu di level keduanya tadi di 1.415. Untuk resistance terdekat ada di kisaran 1.685. Tapi, untuk, meskipun ini baru menunjukkan fase uptrend, tapi karena koreksinya kemarin menunjukkan def-cross, jadi mungkin bisa kembali ke tengah dulu ini. Lalu, selanjutnya untuk BBTN. BBTN ini beberapa hari terakhir sideways ya pergerakannya. Untuk entry point, mungkin bisa tunggu di kisaran MA50-nya di 2.995-3.000. Kalau misalnya kita lihat, ini dia kalau koreksi juga lumayan dalam ya, dalam arti bisa menguji ke MA50-nya ini. Kemarin dia juga MA5-nya baru mau breakout ke MA20, tapi gagal. Kalau misalnya gagal seperti ini, kemungkinan bisa balik ke arah dulu nih, ke kisaran 2.995 tadi sampai 3.000. Bisa cocok untuk entry point juga. Resistance terdekat ada di kisaran 3.160-3.165. Lalu, WIKA. Memang sektor konstruksi, 2 hari yang lalu ini membuka netbuy dari asing ya. Tapi kemarin memang ada koreksi wajar, koreksi teknikal, karena memang momentumnya sudah cukup tinggi. Kemarin untuk level support pertama ada di kisaran 1.760-1.765. Lalu support keduanya itu ada di kisaran 1.725. Ini juga masih dalam fase downtrend ya. Kemarin memang ada rally 2 hari berturut-turut, tapi tidak cukup membuat MA5-nya breakout dari MA20. Jadi ini masih di bawah terus, seiring dengan fase medium trend-nya yang memang bearish ya. Jadi ini kemarin masih dalam fase rebound technical saja, belum ada rally berkelanjutan yang bisa bikin ini balik ke harga bulan Agustus ya, yang di kisaran 2.000-an ini. Jadi untuk sementara memang cocoknya masih untuk trading harian saja. Tadi di kisaran support pertama 1.760-1.765, lalu support keduanya di 1.725 dengan resistance terdekat di 1.840. Iya, pertanyaan selanjutnya itu dari Ibu Ria Putri ya, INDF, Aisyah, dan Pak Kwon. Tadi Pak Kwon udah, gimana? Pak Kwon ya kemarin, ada sesuai sedikit, itu masuk tanya-tanya ke rekomendasi kita ya Pak Kwon ya? Yang kemarin? Iya Pak Kwon, kalau hari ini kita lihat coba Pak Kwon. Pak Kwon tadi udah dibahas. Yang udah dibahas, yang belum sekarang, Indofood sama Aisyah. Coba kita indip Indofood-nya. Ya, Indofood-nya ini agak panjang nih downtrend-nya, jadi mungkin bisa hold dulu kalau yang masuk posisinya di Indofood. Ini ada di area support, tepat di 8.200. Jadi coba tunggu dulu hari ini, kalau hari ini masih jebol lagi ke bawah, agak kurang bagus. Kenapa? Karena bowling rebrand kita lihat ini membuka mulai melebar ke bawah ya. Jadi kalau membuka dan arahnya ke bawah, biasanya akan agak cukup panjang ini durasi penurunannya. Jadi harus dipantau terlebih dahulu, kita selangkan untuk kepedensi. Buat yang sudah kandung masuk kemarin, setiap ada promosional arah sampai ke MA 5 hari paling nggak nih. Ada mentah sampai 83-25, mungkin coba lepas dulu sambil kita pantau ke mana ke depan arahnya. Lalu ada AISA. Nah, kalau AISA ini sebenarnya trend-nya sudah mulai mateming up ya, cuman kita tinggal menunggu-menunggu dia untuk kembali rebound lagi. Jadi sementara masih, buat yang mau masuk boleh tapi bertahap ya. Secil dulu masuk, kalau ada swing turun sampai level 9.50 sampai atas 900 itu boleh masuk lagi di AISA. Karena kalau kita juga tekanan jual sudah meredal, juga harga sudah mulai sideways, ini tinggal tunggu menunggu rebound lagi ya. Gitu Ibu, ya. Lalu Pak Robert, analisis untuk Telkom, BRI, BTN, nah kemarin Telkom itu ya, hanya di Telkom saja, net sale asing itu 932 miliar. Jadi sangat-sangat masif lagi-lagi, jadi itu kurang begitu bagus untuk kita masuk di sahab Telkom. Iya, dengar-dengar memang kalau secara fundamental, asing memang banyak khawatir soal kinerja di Q3 nanti ya, Q3.17. Karena memang kemarin dia memang berita baiknya sih menang auksion yang spektrum 2,3 itu kan ya. Tapi itu bid-nya kan 1 triliun ya, itu lumayan tinggi, bakal membebani Kapex-nya lebih lanjut lagi. Kalau misalnya kita lihat memang awal mulai starting bid-nya itu 380 miliar, jadi memang cukup jauh ya. Sampai menang kisaran 1T itu 3 kali lipat, jadi loncetnya bid yang cukup agresif dari Telkom ya, untuk maintain market share dia. Jadi mungkin asing cukup khawatir di situ. Dan juga mungkin berdasarkan dari area luar jauh, terutama dari pemain-pemain lain seperti ya Excel sama, sudah lebih agresif. Kalau Excel masih belum ya, tapi kalau Excel mungkin di datanya... Iya, di luar Jawa dia Excel cukup berkembang sangat pesat, jadi memang itu ada tekanan buat Telkom juga ya. Dan kalau kita memang ini growth-nya masih tumbuh, cuman kalau memang penetrasi yang di luar Telkom sudah mulai banyak, mau nggak mau dia harus menurunkan margin supaya bisa tetap-tetap kompetitif di pasaran. Jadi itu yang concern-nya tetap-tetap itu jangka pendek ini, kita lihat dan nikelnya memang masih down rate. Kita lihat, sebaiknya jangan masuk dulu di saham ini. Next, ada Bank Rakyat Indonesia. Oke, ini juga masih pelan-pelan, dikit-dikit naik ya, di 500.000 ya. Ini adalah di-hold kayaknya untuk saham ini, BRI. Juga sudah mulai Q3, tinggal tunggu ada list meeting-nya. Kira-kira apa misalnya ya list meeting-nya, BRI. Belum ada kabar ya. Tapi mungkin dalam waktu dekat ini BRI, mudah-mudahan tetap solid. Kalau lihat dari foreign flow, kemarin juga BRI, kalau nggak salah juga ada masuk ya. Jadi bisa dilihat bank-bank yang asing banyak masuk. Itu seperti bank manjiri kemarin mudah-mudahan untuk Q3-nya hasilnya akan positif. Kalau, sebentar, saya buka Telegram dulu. Kemarin yang netbuy ada... Oh, nggak. Oke. Bank manjiri ya, untuk netsell ada BRI sama BCA. Oke, BRI ini masih moderate, 54 miliar netsellnya mungkin ini gerakan hari-hari aja. BRI prediksinya tanggal 23, kemungkinannya 23, jadi kita tunggu aja mungkin di hari-hari tersebutnya 23, 24 gitu ya. Mungkin ada gerakan setiap nanti ya. Oke, itu untuk BRI, jadi masih boleh di-hold. Kita lihat target price-nya masih level setting sebelumnya, Pak, di 15.680 ya. Mungkin bisa ngapas 7, jadi boleh dipantau dan ditunggu buat sudah punya barang BRI. BTN tadi udah ya? Udah. BTN sudah dibahas sama, yaudah. Lalu Pak Hamad Irvandi, Pegas, BTN, BNGA. Tadi Pegasnya udah semua sih. Oh, Pegasnya semua ya? Oke, udah dibahas semua ya Pak Hamad ya. Terus review untuk saham yang direkomendasikan kemarin, udah dibahas juga yang teknikal kemarin? Belum ya? Yang teknikal kemarin, belum. Kemarin itu ada teknikal, kita masukin ada WIKA ya. Oke, WIKA, kemarin kita kemarin ada buy on breakout, coba apakah sudah breakout? WIKA gagal breakout ternyata Pak, jadi masih nunggu, jadi masih arahnya tetap 990. Jika dia breakout, tapi kalau dia gagal ke bawah lagi ya, supportnya tunggu di 13.33. Kalau dia jebol lagi, berarti masih confirm downtrend ya. Iya, masih ngikutin medium trendnya aja. Ini kenapa kita kemarin rekomen, kenapa kalau lihat dari saham konsumsi lainnya, adik karya dan luas kita, tapi luas kita sudah terbang duluan, biasanya akan mengikuti WIKA. Cuman lagi-lagi harus tetap ada boundaries yang harus di breakout dulu, baru bisa confirm make ke atas. Lalu kedua ada Paku Won. Paku Won tadi udah. Paku udah dibahas ya. Coba kita lihat. Kemarin kita ada trade buy 625-640. ya ini, oke udah masuk area 625 ya. Coba, tadi mungkin kalau buy on witness, asal dia nggak jebol 6, berapa nih bawahnya nih kayaknya, 615 kali ya. Iya. Selama dia nggak jebol nilus ini masih boleh coba collect lagi. Arahnya masih ke area 655. Ini pas di area MA 50 hari ya. Lalu Elsa. Kemarin Elsa, kita trade buy. Nah ini masih juga, masih lanjut terus. Kenaikan tapi sudah mulai agak terbatas kayaknya udah ya. Jadi mungkin target price 370 masih on track, tapi mudah-mudahan naiknya cukup bertahap. Jadi bisa lebih accessible menuju level 370 sampai ke 015. 15 nanti itu secara berbelanja kalau kita pakai target. Demikian Pak untuk review kemarin ya. Ibu Linda CTRA KFNKP tadi sudah dibahas? Belum ya. CTRA. Kita masuk CTRA. Ini kalau bentuk polanya ini kita lihat ada triangle ini sudah rapat banget ya ya. Untuk memang sementara memang pergerakannya tampaknya masih di area sideways. Kalau triangle ini 50-50 ini sementara triangle either ke atas atau ke bawah lebih tunggu sampai ada gerakan signifikan. Kalau dia ada tiba-tiba gerakan signifikan ke atas, misalnya dia break up level 12, itu berarti peluang untuk ke atas lebih besar, kita bisa ikut. Selainkan jika dia breakdown ke bawah sampai di kisah yang mungkin 11.3 itu sinyal jelek, jadi jangan masuk dulu. Jadi perhatikan gerakan signifikan berikutnya. Jika dia naik ke atas, beli. Jika dia patah ke bawah, jangan masuk. Terus ada KF. Terus ada KF. Wow, oke. Oke, ini kayak gagal naik ya. Jadi, takutnya ada peluang patah ke bawah. Buat yang ada barang, mungkin kalau ada kerekan sedikit sampai 28.75, 28.50. Boleh coba thread cell dulu, kita lihat. volume-nya juga gak begitu banyak ya. Jadi, memang agak gampang digoyang kalau volume gak banyak, tapi harganya fluktuatif. Beda kalau harganya masih diam aja, tapi volume gak banyak, dia masih akan di situ. Tapi kalau kalau mulai fluktuatif, volume gak mendukung, biasanya akan cenderung volatile di saham KF. KF jadi salahnya kami. Kalau mulai fluktuatif, kalau ingin trading, hanya one day trade, tidak untuk behold. Tapi kalau lihat dari chart-nya seperti ini, kita lihat tampaknya bisa ke bawah lagi sih untuk KF-nya. Jadi, avoid dulu buat yang belum ada barang. Buat yang sudah ada barang, tadi mungkin kalau masih dalam batasan level cut-off, seandainya hari ini kembali merah ke bawah, bisa coba dilepas dulu saja KF-nya. INKP, INKP, oke, masih ada naik terus ya. Kalau kita lihat, kita lebih senang kalau naiknya kayak gini, lebih pertahapnya gini, bisa lebih sustainable. Sampai keberapakah kira-kira, coba kita lihat. Saya pakai apa ini? Kita pakai di sini ya. Eh, kita balik. Oke, ini kita pakai projection. Oke, ini sudah break 161 persen ya. Jadi, sudah cukup tinggi. Jadi, sini arahnya. Bisa koreksi dulu. Iya, jadi, ya kalau selama dia belum ada koreksi mayor, tidak apa-apa, let's take profit run, tunggu saja behold. Tapi kalau untuk target price ke atas, kita mungkin, kita lihat angka psikologis ya, bulut-bulut yang keempat lapan, mungkin lima ribu, nanti arahnya ke sana. Tapi selama dia tidak ada koreksi mayor dan volume notable, ini masih dalam posisi uptrend. Jadi, boleh di-hold dulu. Bu Risa, tadi Wika dan Telkom sudah kita bahas semua ya. Bu Fitriah juga Aisyah BBTN. Kayaknya harus di BBTN sama Aisyah hari ini ya. Bin, gaya. Gaya juga. Lalu, BJTL. Apakah potensi turun? BJTL. Oke, kalau gajah tunggal ini juga masih konsolidasi ya, setris apakah peluang turun. Kita lihat sebelumnya, ini juga pernah ada seperti ini gerakan flatline begini di kisaran 960 ya, yaudah ya. Nah, lagi-lagi, kalau A dalam satu hari dia patah ke bawah dan menjebol support, apa ya, rentang support sebelum ini kan kalau support sebelumnya di level 950. Begitu dia jebol ke bawah, apalagi dalam volume begini itu langsung kita jual saja, karena trend untuk lanjut turun dalam beberapa periode berikut ke depan terbuka lebar. Jadi, sekarang kita belum bisa bilang apakah dia akan turun lagi, belum. Tunggu sampai ada sinyal seperti ini. Artinya kalau sekarang ini dia support di level 675, jika dia jebol di level 675, itu pertanda bahwa akan turun lagi. Jadi bisa langsung dijual saja. Jadi memang indikator dari volume spike saja ya. Iya, dari volume juga bisa dilihat. Lalu Pak Hilmi, MDKI, ini baru ya. MDKI, jadi belum bisa kita bahas secara technical. Nah, kalau kita lihat secara fundamentalnya, MDKI utama. Oke, ini belum. Kita belum bisa lihat juga untuk fundamentalnya, masih seperti apa historicalnya. Cuma kalau dia per Q1 sih masih ada untung 6-14 miliar, jangan PE ratio dikisaran 9 kali. Kalau di annualized, tapi masih terlalu prematur untuk kita annualized dari Q1-nya. Dan juga belum ada. Jadi kita masih agak abu-abu secara fundamental. Jadi kalau IPO gini, ini beda sama kios ya. Kios yang terbang kegi, dia agak melangsung lagi ke bawah. Jadi kalau Bapak sudah ikut di IPO, ya mungkin mau di hold, boleh. Tapi kita lihat tunggu dulu sampai seberapa panjang, dia akan turun ya, Pak. Jadi agak-agak susah juga. Yaudah ya, kalau lihat dari IPO, kita nggak bisa lihat chart-nya. Dari fundamental sudah masih untung, dan evaluasi juga masih cukup wajar. PEB fees 0,65. Jadi tunggu lihat dari arah marketnya mau kemana. Dan pelaku pasar lebih cenderung kemana untuk saham ini. Pak Erick Taufan, APLN. Buat yang penasaran sama APLN juga, ini ada MA50 yang lagi diuji. Kayaknya ini bisa berubah menjadi downtrend lagi. Ini caranya pada APLN. Kalau misalnya break ya. Kalau break downtrend. Kalau nggak break, balik lagi. Nah, ini kuncinya make it or break it. Support di 260 ini, jika dia jebol ke bawah, ini berarti pelanjut downtrend, pun ada rebound di sini, kita harus lihat pantulannya. Jika dia mampu lebih tinggi dari level tertinggi sebelumnya di 300, peluang untuk naik-peluangnya lanjut. Tapi kalau misalnya dia sampai level 290, di MA20 harinya, terus turun lagi, berarti dia untuk lower high, berarti dia confirm the downtrend. jadi sudah sampai di sana, mulai turun langsung jual saja di APLN. Demikian, Pak Erick. Bu Vivi, harum energi. Iya, ini juga sudah ada di area resistennya. Kita lihat hari ini, intraday bu, kalau, oh, udah mulai agak merah ya. Kalau lihat dari Bollinger Band, ini masih membuka ke atas sih, kayaknya cukup kuat ya untuk naik ke atas. Tapi lihat hari ini, jika dia masih minor saja koreksi, sampai level 2350, itu boleh buy onlyness bu ya. Tapi kalau misalnya dia langsung turun ke bawah lagi ya, mungkin hold dulu, sampai besok ada candle hijau, kita bisa masuk lagi. Tapi kalau tadi trendnya, tampaknya masih positif ke depan, masih cukup terbuka peluang untuk lanjut penguatannya, untuk menguji level 2.500 rupiah. Tadi BNGA sudah ya? Sudah. BNGA sudah, Pak Heru. Coba kita pause opening seperti apa BNGA-nya. Oh, lanjut naik ya. Nah, ini kalau naik begini, kita lihat resisten ada MA120, juga ada MA50 hari di sini, menjadi resisten. Kenapa? Karena ini kemarin turun ya, jadi minor trendnya turun. Lihat pantulannya, jika pantulannya sampai level 1330, terus dia naik ke atas, ada peluang lagi untuk sampai ke 14. Cuma kalau misalnya di 1330 nanti, dan sebenarnya nggak kuat, kita bisa lepas dulu, karena ada peluang juga BNGA berubah menjadi downtrend nantinya. Lalu Pak Robertus Emanuel, bedanya volume warna hijau dengan merah di capna? Kalau warna hijau ini berarti hari itu sahannya naik, atau paling tidak candlesticknya hijau batangnya. Dan sebaliknya kalau merah, berarti candlesticknya merah, Pak. Jadi kita mungkin bisa baca, kalau hijau berarti ada tekanan, beli cukup besar, kalau merah berarti saham itu dalam tekanan jual cukup besar. Demikian Pak Robert. Kayaknya udah habis yaudah ya? Iya, udah habis. Kita lanjut besok lagi. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatian dan waktunya. Semoga saran dan jawaban pada pagi hari ini bisa membantu trading plan Bapak Ibu sekalian. Sampai jumpa besok lagi. Salam cuan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.